Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya guys, balik lagi di channelnya Iki Chadia Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai Config ML Lite lagi Pada kali ini, Config ML Lite ini berukuran 700 MB Baiklah, sebelum kita lanjut ke cara dan pembahasannya Baiklah, alangkah baiknya kawan-kawan klik tombol subscribe, komen, like, dan bantu share juga biar channel ini semakin rame Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya Agar dapat video-video terupdate dari channel ini Oke lah, kita lanjut ke pembahasannya Baiklah, pada Config ML Lite ini telah termasuk audio ya Jadi, tidak perlu kawan-kawan download audionya lagi Jadi, ini telah termasuk audio Audio itu apa bang? Audio itu suara dalam game Mobile Legends Baiklah, kita lanjut lagi ke pembahasannya Bang, ini kekurangannya apa dan kelebihannya apa bang? Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya Dan jika sudah kita bahas, kita lanjut lagi ke cara pemasangannya Oke, yang pertama kita bahas dulu kekurangannya Baiklah, bisa kita lihat di sini ya Untuk Shop Dan untuk Party Box disini terbuka Untuk Produk Baru disini terbuka ya Walaupun efek animasinya masih seperti bawaan awal hero Kita lanjut lagi ke bagian hero Mobile Legendsnya Dan disini bisa dilihat hero-nya tampilannya seperti biasa Tapi bisa kita lihat di sini untuk efek animasinya Efek animasi dari skinnya Ini tidak ada ya kawan-kawan Jadi bisa dilihat di sini Kekurangannya itu tidak ada efek animasinya Dan untuk skinnya juga tidak ada efek animasinya Bisa dilihat di sini ya Di sini memang terbuka ya Tapi untuk efek animasinya tidak ada Dan kita buka lagi ke Scarred Statue Dan ini tidak ada ya, masih mendownload Jadi ini kekurangannya ya Painter skin ini terbuka ya Bisa dilihat Dan draw Drun ini terbuka ya Untuk skin apa nih ya namanya Skin Zodiac terbuka ya kawan-kawan Dan lanjut lagi kita ke Magic Wheel Dan Magic Wheel di sini tidak terbuka Dan kita lagi bukit lukis pin Dan di sini terbuka ya Alhamdulillah Dan kita lanjut lagi ke Arcade Untuk Arcade di sini terbuka Dan untuk Prep Dan di sini untuk Prepnya juga terbuka ya Untuk Emotnya terbuka juga Dan untuk Fragment Dan untuk Fragment terbuka juga Jadi bisa kawan-kawan klaim Untuk penukaran Hero Fragment Kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua Untuk menu Event Dan untuk menu Event di sini Terbuka ya kawan-kawan Rekomendasi Mingguan terbuka E-Party Lucky Heat terbuka Untuk Bentuk Team dan Dapatkan Party Ticket terbuka Untuk Pre-Order dan Menangkan Skin terbuka juga Untuk 15 E-Party Shirt terbuka Untuk Hadiah Top Terbuka juga kawan-kawan Untuk Supply Harian terbuka Untuk Monthly Epic Bundle terbuka Dan yang terakhir itu Daily Login terbuka Jadi untuk semua event Terbuka semua ya Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir Untuk mengklaim event-event terbaru dalam Game Mobile Legends Oke kita lanjut lagi ke tahap berikutnya Untuk Starlight Untuk Starlight di sini kekurangannya lagi Bisa ditengok untuk select Starlight ini tidak bisa ya Kita lanjut lagi ke Live Streaming Untuk Live Streaming di sini bisa terbuka Bisa dilihat di sini ya Untuk Live Streaming terbuka Dan lanjut lagi kita ke menu Turnamen Untuk menu Turnamen di sini Terbuka ya guys Jadi tenang saja Dan lanjut lagi kita ke bagian Prep Prep terbuka untuk bagian Emblem Battle Spell Build Buku Hitam Quick Chat Tutorial dan terbuka juga disini Pengenalan kosa kata terbuka Reposisi skill dan terbuka semua ya Untuk bagian Prep Dan lanjut kita lagi ke bagian Hero Untuk bagian Hero terbuka semua Tapi untuk efek animasi dan efek skillnya tidak ada Kita lanjut lagi ke bagian Leader Bot Untuk Leader Bot di sini terbuka semua ya kawan-kawan Bisa dilihat Cheese pengirim hadiah View Ini terbuka semua Kita lanjut lagi ke Archman Archman di sini bagian Road to Mythic terbuka Collector terbuka Good of Battlefleet terbuka Dan Experiment Expert terbuka Social Butterfly terbuka Dan Esports Star terbuka juga kawan-kawan Kita lanjut lagi ke bagian kontes Disini untuk MCL tidak bisa ya Untuk kontes area bisa Untuk conquest of Dawn disini Tidak bisa Dan aja kita ke bagian Backpack Untuk bagian Backpack di sini terbuka semua Alhamdulillah Ke bagian Trail Card terbuka Pack terbuka Persiapan terbuka Untuk Emblem terbuka Dan untuk lainnya terbuka Backpack Backpack lagi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Jika kawan-kawan menanyakan Bang Ini untuk ML light Size nya 700 MB Bisa apa aja bang Jadi kita bisa disini Kita bisa kita cek Untuk Browel Alhamdulillah disini bisa ya Dan untuk kita cek lagi Untuk VSAI Terbuka Dan untuk kostum Disini terbuka ya kawan-kawan Dan untuk arcade Nah jadi saya jelaskan disini Untuk arcade Magic Cheese terbuka ya Untuk Magic Cheese Terbuka kawan-kawan Oke ya Dan Untuk survival disini Tidak terbuka Dan untuk mirror Tidak terbuka Jadi kawan-kawan Dengan size 700 MB Bisa bermain Magic Cheese Dengan senang Dan tanpa lag Oke kita lanjutkan Ke bagian klasik Klasik terbuka ya Alhamdulillah Bagian ranked So pasti terbuka Oke kita lanjutkan Ke pembahasan kedua Bang Untuk bagian Mengeklaim Pesan bisa nah bang Mengeklaim pesan bisa Jadi kawan-kawan bisa Mengeklaim pesan dari Mobile Legends Tenang saja ya Bang itu kok 20% bang Jadi Untuk size 700 MB Memang stack Nge-stacknya Di 20% ini Tidak akan bergerak Dan ini tidak akan Memengaruhi kawan-kawan Bermain game Mobile Legends Jadi ya Itu aja Pembahasannya Kita lanjut lagi Ke cara pemasangannya Sebelum kita lanjut Ke cara pemasangannya Alangkah baiknya Alangkah baiknya kawan-kawan Klik tombol subscribe Like Comment Dan bantu juga share Ke kalian lain Biar channel ini Semakin rame Dan semakin Terkenal Dan jangan lupa juga Kawan-kawan semua Aktifkan loncengnya Agar dapat Notifikasi terupdate Dari channel ini Oke kita lanjut lagi Ke cara Pemasangannya Kita keluarkan dulu Dan disini Kawan-kawan cukup Menggunakan aplikasi The Achiever Dan bisa juga Menggunakan aplikasi Bawaan HP Kalian yaitu File Manager Oke kita keluarkan saja Mobile Legends Kita lanjut lagi Ke aplikasi The Achiever Oke kita lanjut lagi Ke aplikasi The Achiever Sebelum kita lanjut Ke langkahnya Kita buka dulu Ke memori perangkat Dan disini kan ada Buttonnya Android Kawan-kawan pilih saja Kan disini ada data Kita hapus dulu Yang untuk ini Komobel Legends Hapus Oke kita tunggu dulu Kita hapus ya Oke jika Sudah kita hapus Kita keluarkan dulu Nah Kawan-kawan bisa download Di deskripsi Untuk link file Untuk link file Config.ml 200 E700 MB Setnya ya Bisa Kawan-kawan cek Di deskripsi Jadi ini untuk Cocok banget Untuk RAM nya 1GB Ini 1GB Kebawah 2GB Atau 1GB Kebawah Ini rekomendasi banget Tanpa lag sedikit pun Bisa di tes ya Bisa dicoba Dan ini 100% work Atau berhasil Dengan bekerja Dengan maksimalnya Jadi Kawan-kawan Tidak perlu cemas Baiklah Untuk Untuk itu ya Jika sudah Kawan-kawan download Download Akan ada bacanya MLite full event Nah Saya akan membahas dulu ya Sebelum kita lanjut ke caranya Bang Ini Untuk Cara cepat download Pake apa ya bang Untuk cara cepat download Kawan-kawan bisa menggunakan UC browser Karena pada UC browser itu Ada Penambahan speed Pada kawan-kawan download Jadi rekomendasi banget Untuk Mendownload file-file yang besar Di atas 2GB ke bawah Atau 2GB ke atas Oke Jika sudah kawan-kawan Mendownloadnya Ada bacanya disini MLite full event Font event Kawan-kawan extract aja disini Oke Kita tunggu sebentar Oke Jika sudah kawan-kawan extract Ada bacanya disini Dotcom Mobile Legends Kawan-kawan klik aja Minimal 2 detik Ada bacanya disini Potong Lanjut ke Memori perangkat Ke android Ke data Dan disini saja Kawan-kawan tempel ya Bisa lihat disini Untuk menu tempelnya ini ya Tepkan Dah Kita tempel saja disini Dan kawan-kawan bisa Mencobanya dengan Login Mobile Legends Dan Sampai disini saja Pembahasan dan cara Pemasangan Config MLite Setsnya 700 MB Oke Sampai disini Sampai disini saja Lupa-lupa Kawan-kawan klik tombol subscribe Like Comment Dan lupa juga Kawan-kawan Bantu share channel ini Agar rame Dan jangan lupa juga Aktifkan notifikasinya Agar dapat Video terupdate Dari channel ini Oke Goodbye Bye kawan-kawan Bye kawan-kawan